4176. Apa ini? Apa yang sedang dilakukan Longchen? Para ahli perusahaan Soaring Dragon mulai berlari keluar. Di sisi lain, Heaven Venerate Bawaan, yang ditampar Longchen, praktis histeris. Menurutmu apa yang sedang aku lakukan? Tata krama Soaring Dragon Company-mu terlalu kurang. Semua orang di sini untuk mengambil kuali perungguku, tapi kamu benar-benar membuat mereka menunggu sampai akhir. Berapa lama Anda berencana membuat semua orang menunggu? Siapa yang melakukan ini? Kita semua adalah kultifator, dan waktu kita sangat berharga. Selanjutnya, konvensi Sage King akan segera dimulai. Siapa yang punya waktu untuk menonton pelelangan busukmu? Setelah mengatakan itu, Longchen kembali ke penonton. Semuanya, aku, Longchen, dengan tulus ingin menjual kuali perungguku di tanganku. Saya tidak punya waktu untuk disiasiakan. Itu sebabnya saya ingin menanyakan pendapat semua orang. Saya ingin barang lelang pertama adalah kuali perungguku. Apakah semua orang setuju? Sepakat, mayoritas penonton langsung meneriakan persetujuannya. Seperti yang Longchen katakan, mereka datang semata-mata untuk kuali langit bumi, dan tidak ada seorang pun yang ingin menghabiskan terlalu banyak waktu di tempat ini. Namun, mereka semua menyadari aturan tidak tertulis, lelang selalu menyediakan barang paling berharga untuk grand final. Ini adalah peraturan yang tidak bisa mereka abaikan. Karena itu, usulan Longchen diterima oleh orang-orang ini. Mereka ingin melihat apakah kuali perungguku miliknya ini asli atau tidak. Hajingan, apakah kamu mencoba menipu perusahaan Soaring Dragon? Taukah Anda berapa banyak uang yang membuat kami rugi? Raung seorang ahli dari Soaring Dragon Company. Apa hubungannya denganku? Kita tidak punya kesepakatan agar barang saya menjadi item terakhir. Jadi aku pergi dulu. Setelah saya selesai, Anda dapat melanjutkan, kata Longchen. Anda, tetua itu hampir batuk darah. Setelah kuali perungguku dijual, adakah yang akan repot dengan sisa barangnya? Seolah-olah seseorang telah mengungkapkan jawaban sebuah teka-teki bahkan sebelum mengajukan pertanyaan. Siapa yang akan memainkan permainan seperti itu? Jika memungkinkan, tetua ini akan membunuh Longchen saat ini juga. Seluruh situasi sudah di luar kendali mereka. Cepat dan mulai, kita bisa melewatkan triknya. Memulai dengan kuali itu bagus. Tidak ada yang tertarik dengan sampah lainnya. Longchen, kamu bisa mulai. Cepatlah, waktu kita sangat berharga. Perusahaan Soaring Dragon terlalu kotor. Longchen, keluarkan kuali langit bumi itu. Bahkan para ahli di ruang pribadi mulai meneriakan persetujuan mereka. Mereka pada dasarnya adalah heaven venerate bawaan, perwakilan dari vaksi mereka sendiri. Itu bukanlah eksistensi yang bisa diprovokasi oleh Soaring Dragon Company. Mendengar ini, orang-orang perusahaan Soaring Dragon menjadi lumpuh karena marah. Tapi sekarang semua orang di kerumunan itu menyetujuinya, mereka tidak bisa menghentikannya lagi. Mereka seperti semut di piring panas, mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan. Namun, ketika cahaya surgawi muncul di atas panggung, mereka tahu bahwa mereka sudah tamat. Semuanya, silakan lihat. Ini adalah kuali perunggu yang saya peroleh dari 3.000 dunia. Longchen langsung mengeluarkan kuali. Namun, yang mengejutkannya, ketika dia menarik tiruannya dari ruang kekacauan utama, di dalam lautan pikirannya, kuali bumi sedikit bergetar. Setelah itu, kuali palsu itu mulai bersinar dengan cahaya surgawi yang mistis. Longchen terkejut dengan hal ini. Hingga saat ini, selain menggunakan kuali bumi untuk memurnikan pil, dia tidak dapat menggunakannya untuk apapun. Namun, kali ini, ia sebenarnya mengambil inisiatif untuk memasukkan jejak pancaran surgawi ke dalam tiruannya. Sekarang, kuali palsu ini memiliki jejak kekuatan surgawi, jadi jelas membantu Longchen melakukan penipuan ini. Longchen sangat gembira dengan ini. Dengan bantuan Earth Cauldron yang asli, yang palsu ini akan menjadi lebih realistis. Dia kemudian mencoba berkomunikasi dengan Earth Cauldron, tapi sepertinya dia mengabaikannya. Tampaknya item dari era Primal Chaos ini cukup tinggi. Primal Chaos ini berputar di sekitar kuali perunggu, runenya bergetar seolah-olah itu adalah benda hidup. Di dalam rune-rune itu, mereka dapat melihat burung-burung yang terbang tinggi, binatang buas yang berkeliaran, gunung-gunung yang mengjulang tinggi, dataran yang luas, sungai yang berkelok-kelok, dan pergerakan matahari, bulan, dan bintang yang tiada henti. Melaluinya, orang-orang merasa seolah-olah bisa melihat dunia di era kekacauan yang paling mendasar. Aura keagungannya membuat mereka merasa sangat kecil. Ini, ketika Guoran dan Xia Chen melihatnya, mereka berdua terkejut. Apakah bos tidak sengaja mengambil barang aslinya? Kepalsuan yang mereka berdua buat mungkin tampak serupa di luar, bahkan runenya pun identik, tapi apa yang mereka ciptakan pada akhirnya adalah benda tak bernyawa. Sebaliknya, benda ini dipenuhi dengan kehidupan. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya memandangi kuali perunggu itu, dan para ahli di ruang pribadi tidak bisa tetap duduk. Mereka berlari sedekat mungkin dan menggunakan akal surgawi mereka untuk memeriksa kuali perunggu ini. Hei, hei, jangan melompat ke atas panggung. Kalian yang tak tahu malu, apa kalian mencoba mencurinya? Long Chen menunjuk pada Heaven Venerate terdekat. Pakar itu secara naluriah tertarik pada kuali langit bumi dan baru terbangun dari pingsannya dengan peringatan itu. Long Chen memegang kuali langit bumi di satu tangannya, sepertinya dia akan menyimpannya kapan saja. Maaf, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lebih dekat. Pakar itu berhenti dan mundur. Semuanya, hanya melihatnya saja tidak ada artinya. Objek khusus seperti itu memerlukan penilaian. Bukankah Soaring Dragon Company mengatakan bahwa mereka telah menyiapkan delapan penilai Grandmaster? Di mana mereka? Apakah semua orang dari Soaring Dragon Company sudah mati? Mengumumkan Long Chen. Setelah itu, delapan tetua berjalan ke atas panggung, dengan ekspresi marah. Rencana mereka untuk pelelangan ini telah dikacaukan oleh Long Chen. Namun, sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, tidak ada jalan untuk kembali. Mereka hanya bisa menebalkan wajah dan mengeluarkan sejumlah alat penilaian. Setelah memakai sarung tangan, mereka mulai memeriksa kuali. Namun, mereka berdelapan tidak berani terlalu dekat dengannya. Salah satu alasannya adalah karena Long Chen mengatakan bahwa tidak ada seorangpun yang diizinkan berada dalam jarak 30 meter dari kuali perunggu karena takut mereka mencoba mencurinya. Alasan lainnya adalah meskipun kedelapan tetua ini adalah penilai yang sangat berpengalaman, kekuatan mereka yang sebenarnya hanya ada di alam yang mulia fana. Mereka tidak dapat menahan kekuatan surgawinya. Delapan tetua sibuk memeriksanya, sementara aliran perasaan surgawi yang tak terhitung jumlahnya menyapu kuali. Setelah merasakan kiprimal keos yang agung di atasnya, bahkan napas mereka pun menjadi lesu. Semua ahli ini berpengalaman dan dapat mengetahui apakah sesuatu itu harta karun atau tidak hanya dengan pandangan sekilas. Fluktuasi kuat dan aura kuno ini tidak dapat dipalsukan. Ini kemungkinan besar adalah kuali langit bumi yang legendaris, dan sebagai hasilnya, beberapa orang sudah mulai mendapatkan ide-ide berbahaya. Seluruh aula lelang praktis mendidih dengan berbagai emosi sebelum perlahan-lahan berubah menjadi keheningan yang menyesakkan dan mematikan. Ketegangan di udara sungguh tak tertahankan. Kedelapan penilai menghabiskan hampir satu jam untuk memeriksa kuali. Pada akhirnya, mereka bertukar pandang dan mengangguk sebelum beralih ke seorang tetua di kejauhan. Long Chen melihat semuanya dan dengan dingin berkata, Apa ini? Apakah Anda perlu berkonsultasi dengan master Anda setelah penilaian? Apakah keaslian benda ini tergantung pada tuanmu dan bukan kalian berdelapan? Apa yang direncanakan perusahaan Soaring Dragon? Jika penilaian selesai, umumkan hasilnya. Ada apa dengan penundaannya? Apakah kamu harus mendiskusikannya sendiri terlebih dahulu? Raungan marah langsung keluar dari kerumunan. Tatapan semua orang tertuju pada orang-orang Soaring Dragon Company. Berbicara. Apakah itu asli atau palsu? Tanya Long Chen dengan dingin. Semua orang terdiam lagi. 4177. Kedelapan penilai sedikit panik setelah diteriaki dan hanya melihat ke arah tetua di kejauhan. Melihat pemandangan ini, tetua itu merasa seperti kehilangan mukanya. Bagaimanapun, dia sekarang berada di bawah pengawasan semua orang, jadi tidak ada cara baginya untuk menyampaikan pesan spiritual. Pada akhirnya, dia terbatuk dan berkata. Long Chen menanyakan sebuah pertanyaan padamu. Untuk apa kamu melihatku? Bukankah mudah bagi Grandmaster seperti Anda untuk mengetahui kebenaran harta karun ini? Long Chen mencibir. Petunjuk halusnya agak terlalu jelas, bukan? Apakah dia menganggap orang lain bodoh? Seperti yang diharapkan, salah satu penilai langsung berkata, Kuali Langit Bumi adalah benda dewa kekacauan utama, legendanya bergema di sembilan langit dan sepuluh negeri. Namun, meski namanya diketahui semua orang, belum ada yang melihatnya. Terlebih lagi, catatan sejarah memberikan gambaran yang beragam tentang penampakan Kuali Langit Bumi. Jadi meskipun dengan keahlian kami, kami malu untuk mengatakan bahwa kami tidak dapat menentukan apakah itu asli. Apa? Banyak orang yang meraung marah. Apakah kamu menganggap kami sebagai monyet untuk dipermainkan? Jika kamu bahkan tidak bisa menilainya, beraninya kamu memanggil kami ke sini. Kamu hanya membuang-buang waktu kami. Kamu bahkan tidak bisa mengetahui apakah itu asli ketika berada di sebelahmu. Kau lah yang bersumpah bahwa Kuali di tangan Long Chen adalah Kuali Langit Bumi. Jadi kamu hanya menyebarkan kebohongan agar orang lain membunuhnya. Kamu tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Apakah itu alasanmu? Jadi Anda tanpa malu-malu meminta uang kami untuk lelucon ini. Kembalikan uangku. Kerumunan menjadi tidak terkendali. Delapan dari mereka telah memeriksa Kuali begitu lama, hanya untuk membuat kesimpulan seperti itu. Siapa yang tidak marah karenanya? Semuanya, semuanya, tenanglah. Biarkan aku menyelesaikannya dulu, teriak orang yang lebih tua. Ketika raungan marahnya meredah, si tetua melanjutkan. Semuanya, meskipun kalian tidak ahli dalam bidang ini, semua orang tahu betapa pentingnya Kuali Langit Bumi. Tidak ada seorang pun yang berani menjadi begitu sombong untuk mengatakan sesuatu dengan pasti tentang hal itu. Tapi kau lah yang memastikannya di Valet Flamehaven, kata Longchen. Tetua itu berpura-pura tidak mendengar tamparan wajah Longchen. Ia melanjutkan, Saat pertama kali kami merilis informasi ini, kami kurang berhati-hati dan tidak melakukan evaluasi secara detail. Jika kami membuat pernyataan seperti itu tanpa bukti yang meyakinkan, kami tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas kesalahan kami. Sehingga, kepala cabang yang menyebarkan informasi tersebut langsung ditindak dan dicopot dari jabatannya. Kami melakukan semua yang kami bisa untuk memperbaiki situasi ini, namun informasi ini menyebar terlalu cepat, dan kami tidak dapat menekannya tepat waktu. Tidak ada yang bisa kami lakukan saat itu. Sekarang kuali ini ada di depan kita, kita dapat membuat kesimpulan berdasarkan bentuk, rune, aura, dan faktor lainnya dengan dokumen yang dimiliki perusahaan Soaring Dragon kita. Tetua itu sengaja berhenti di sini. Dia cukup perencana, menarik perhatian semua orang dan berusaha mendapatkan kembali kendali atas pelelangan. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Ayo cepat, apa itu? Beberapa teriakan tidak sabar terdengar. Melihat bahwa tidak ada cara untuk mengendalikan semua orang, tetua itu buru-buru melanjutkan. Kesimpulan yang kami buat adalah bahwa kuali perunggu ini bukanlah barang dari zaman sekarang. Apakah kamu bodoh? Siapapun yang tidak buta dapat melihatnya. Langsung ke poin utama, ejek suara dari kamar pribadi. Penatua tidak berani membantah dan melanjutkan. Kami telah membandingkannya dengan informasi yang kami miliki. Kuali perunggu ini cocok dengan 47 dari 107 gambar kuali langit bumi yang kami miliki dalam catatan kami. Apa? Apakah semua gambar kuali langit bumi berbeda? Penilai tidak menjawab dan hanya melihat ke arah tetua di kejauhan sekali lagi. Penatua itu mengumumkan. Saya minta maaf, tapi ini berhubungan dengan salah satu rahasia perusahaan naga melonjak. Maafkan saya karena tidak bisa mengungkapkannya. Longchen memanfaatkan kesempatan ini untuk berkata. Rahasia kotoran anjing apa? Jika Anda tidak bisa memberikan bukti apapun, bagaimana orang bisa mempercayai Anda? Bagaimana kami bisa mempercayai kata-kata Anda ketika Anda berbohong dan mengatakan apapun yang Anda inginkan demi keuntungan? Semua orang di sini datang untuk Heaven Earth Cauldron. Jika Anda tidak dapat mengevaluasi kuali ini dan memberikan bukti apapun, bukankah Anda memperlakukan semua orang seperti orang bodoh? Saya mengambil risiko harta karun tertinggi saya dirampok justru karena saya ingin tahu barang apa itu. Setiap orang di sini ingin mengetahui hal yang sama. Apapun yang terjadi, perusahaan Soaring Dragon Anda harus memberi kami jawaban yang memuaskan hari ini. Longchen sangat percaya diri saat ini. Dengan bantuan Earth Cauldron, dia tidak takut sama sekali. Tidak peduli apa, dia harus menjual barang palsu ini dengan harga bagus. Jika Soaring Dragon Company tidak bisa mengendalikan kerumunan, maka mereka bisa mengizinkannya menjualnya sendiri. Longchen benar, Anda harus memberi kami jawaban yang memuaskan. Kalau tidak, siapa yang tahu apakah Anda hanya menipu kami? Lagi pula, kami belum pernah melihat kuali langit bumi, kami juga belum pernah melihat catatanmu. Kali ini, bahkan Heaven Venerate bawaan tidak bisa duduk diam. Perusahaan Soaring Dragon harus memberikan bukti. Mereka tidak bisa melewatkan ini begitu saja. Lagi pula, masalah kuali langit bumi sangatlah besar. Jika kuali ini benar-benar kuali langit bumi, maka kuali ini akan menjadi benda dewa kekacauan pertama yang muncul dalam jutaan tahun. Dikatakan bahwa setelah pertempuran besar Primal Chaos, 10 item suci Primal Chaos lenyap. Bahkan warisan yang berkaitan dengan mereka lenyap dalam sungai waktu. Dikatakan bahwa eksistensi terakhir yang dianugerahi item suci Primal Chaos adalah negara Grencia. Namun pada akhirnya, Xia Guhong membubarkan Grencia. Meski dikabarkan bahwa Xia Guhong mampu mengendalikan jejak kekuatan Grencia Dragon Sparrow, pada akhirnya Grencia Dragon Sparrow yang sebenarnya tidak pernah muncul. Akibatnya, 10 item suci Primal Chaos tetap hilang. Jika kuali perunggu Longchen benar-benar merupakan benda dewa kekacauan utama, ini akan menjadi masalah yang mengguncang 9 langit dan 10 negeri. Meskipun orang-orang pada awalnya tidak mempercayainya, setelah melihatnya dan merasakan kekuatan surgawi tertingginya, mereka mulai mempercayainya. Namun pada akhirnya, nyata atau tidaknya hal itu harus diputuskan oleh para profesional yang khusus menengani masalah tersebut. Namun, para spesialis ini mencoba untuk tidak mengambil keputusan nyata hari ini. Bagaimana mereka bisa membiarkan hal itu terjadi? Soaring Dragon Company, menurutmu apa yang sedang kamu mainkan? Apakah ini caramu menjalankan bisnis? Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa aku akan merobohkan sarang kura-kuramu? Pada akhirnya, seseorang benar-benar mengeluarkan aura menakutkannya. Tampaknya mereka berada di ambang ledakan. Ini adalah heaven venerate bawaan dari ras iblis, dan ki iblisnya yang menakutkan keluar dari kamar pribadinya. Niat membunuhnya yang jahat mengguncang jiwa banyak orang. Perusahaan naga melonjak, berhentilah berlama-lama. Serahkan buktinya. Heaven venerate lainnya mulai berteriak, mengintimidasi orang-orang perusahaan naga melonjak. Namun di hadapan kemarahan mereka, mereka memilih untuk berkompromi. Mereka kemudian menatap Longchen dengan muram, seolah-olah Longchen baru saja membunuh ayah mereka. Di hadapan kemarahan mereka, Longchen tersenyum dalam hati, merasa jauh lebih baik. Saudara laki-laki dan perempuan klan Bai sangat baik dan murni. Hari ini, jika aku tidak menipumu sampai mati, aku akan menulis nama ku terbalik. Karena tidak ada pilihan lain, Soaring Dragon Company dengan patuh mengeluarkan banyak bingkai foto dengan berbagai ukuran. Ketika Longchen melihat gambar yang tergambar di dalamnya, hatinya tenggelam. Tidak baik. 4178. Gambar-gambar ini tertanam di dalam kristal halus, dengan rune mengalir di atasnya, menyegel gambar-gambar kuno di dalamnya. Tampaknya berasal dari berbagai sumber seperti buku tulang dan kulit binatang, dan masing-masing menggambarkan kuali perunggu. Sebagian besar gambar-gambar ini dapat dibagi menjadi dua penggambaran. Salah satu dari keduanya adalah kuali di tangan Longchen, tetapi ada serangkaian rune yang sangat berbeda di tangan lainnya. Tidak baik, kuali surga bumi terbuat dari kuali bumi dan kuali surga, dan rune mereka sangat berbeda. Longchen melihat barang palsu yang baru saja dibuat oleh Xiachen dan Guo Ran, merasa tercengang. Jika Heaven Cauldron memiliki rune yang sangat berbeda, bagaimana dia bisa menjualnya setelahnya? Ini berbeda dari rencananya. Dia tidak bisa menipu orang seperti ini. Semuanya, lihatlah. Di antara gambar-gambar tersebut, ada dua jenis kuali. Mereka seharusnya bisa dipercaya. Namun, kuali langit dan bumi Longchen hanya cocok dengan salah satunya. Oleh karena itu, perusahaan Soaring Dragon kami tidak berani menyatakan apapun dengan arogan. Kami hanya bisa mengatakan bahwa kuali ini bukanlah barang palsu. Tapi apakah itu kuali langit bumi yang asli atau tidak, tidak bisa dikatakan, kata kepala penilai. Ketika foto-foto ini terungkap, para ahli yang hadir menjadi bingung. Perusahaan Soaring Dragon tidak berani menjamin kebenaran barang ini karena takut akan tanggung jawab. Namun, maknanya sudah sangat jelas sekarang. Barang ini jelas merupakan sesuatu yang kuno, tidak ada yang berpura-pura. Tapi apakah itu kuali langit bumi atau bukan, mereka menolak mengatakannya. Itu tergantung pada pendapat masing-masing individu. Dengan ini, semua orang berkonflik. Melihat kuali ini, mereka merasa bahwa itu mungkin benar-benar nyata. Longchen, bagaimana kamu menjual kuali ini? Apa yang kita tukarkan dengan itu, tanya seseorang. Jika saya tidak tahu apakah itu asli atau tidak, bagaimana saya bisa menjualnya? Longchen mengerutkan kening. Kami juga tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Ini pertaruhan. Perjudian itu berbahaya. Apakah Anda menang atau tidak, sebagian adalah keberuntungan dan sebagian lagi adalah visi Anda sendiri. Jadi, mengapa Anda tidak menyatakan harganya saja? Jika itu bisa diterima, kami bersedia mengambil risiko. Namun, jika meminta sedikit, maka kami tidak cukup bodoh untuk mengambil risiko itu semua mengingat kami tidak dapat mengetahui keasliannya. Selain itu, izinkan saya mengatakan bahwa ini adalah kentang panas. Jika Anda memiliki kemampuan untuk mempertahankannya, itu satu hal. Kalau tidak punya, hehehe, jangan sampai kehilangan uang dan hidup bersama. Suara seram datang dari ruangan yang memancarkan kisitan. Cih, kamu mengancamku. Apa menurutmu aku pengecut? Longchen mencibir. Mengingat sifat marah saya, saya akan menolak menjualnya dan melihat apa yang bisa Anda katakan. Namun, orang seperti Anda tidak bisa mewakili semua orang. Banyak orang yang ingin ikhlas membelinya, dan saya tidak bisa menghukum mereka semua hanya karena Anda sendiri. Saya tidak bisa membuang waktu mereka dengan sia-sia. Asal-usul kuali perunggu ini tidak jelas, dan orang-orang licik dari Soaring Dragon Company tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Siapa yang tahu apakah mereka diam-diam berencana membelinya sendiri? Longchen, jangan memfitnah orang lain, teriak heaven venerate bawaan yang telah menjadi penghubung Longchen. Baiklah, baiklah, aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Mari kita begini. Saya tidak bisa mengatakan apakah ini adalah kuali langit bumi yang sebenarnya atau tidak. Namun, senjata itu pernah mengenai senjata surgawi yang abadi, dan saya yakin sebagian besar orang telah mendengarnya. Jadi, setidaknya itu adalah senjata surgawi abadi kelas atas. Saya tidak akan serakah. Anda dapat menukarnya dengan senjata surgawi abadi atau mayat ahli abadi. Namun, mayat-mayat itu bukan milik ras manusia, ras roh, atau ras sejenis lainnya, kata Longchen. Mayat, kegaduhan meledak. Untuk apa Longchen menginginkan mayat abadi? Satu untuk satu, tanya seseorang. Bisakah kamu menggunakan otakmu? Setidaknya satu untuk tiga. Jika kamu bahkan tidak punya tiga, jangan menawarkan, ejek Longchen. Satu untuk tiga. Apakah kamu bercanda? Warisan dengan sejarah puluhan juta tahun bahkan tidak memiliki satupun senjata surgawi abadi. Tapi kamu berani meminta tiga. Jika ingin berdagang, maka berdaganglah. Jika tidak, penyahlah. Ini adalah lelang, bukan amal. Jika Anda tidak punya uang, jangan bicara. Apakah kamu menghabiskan semuanya di ruangan ini? Balas Longchen. Orang itu tidak mengungkapkan dirinya. Dia berada di kamar pribadi dan juga merupakan heaven venerate bawaan. Anda, Longchen jelas tidak memandangnya. Diamlah. Ini adalah hartaku, dan apa yang aku katakan berarti. Saya agak lugas, jadi jangan buang waktu Anda. Saya hanya akan memberi Anda satu kesempatan untuk membelinya. Saya ingin tiga senjata surgawi abadi atau tiga mayat abadi yang utuh sempurna. Menurutku, mayat abadi dan senjata surgawi abadi memiliki nilai yang sama. Kuali perunggu yang diduga sebagai kuali surga bumi ini sekarang sedang dilelang. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena sekali Anda melewatkannya, Anda tidak akan mendapatkan kesempatan berikutnya. Lelang dimulai sekarang, teriak Longchen. Namun, semua orang diam saja, dan tidak ada yang menyatakan penawaran. Orang-orang perusahaan Soaring Dragon mencibir ke dalam. Tanpa persiapan yang matang, memulai dengan tawaran setinggi itu tentu akan mengurangi antusiasme penonton. Mereka sebenarnya berharap Longchen tidak bisa menjual kualinya. Dengan begitu, mereka tidak perlu membayar biaya komisi kepadanya. Sebenarnya, mereka tidak berencana membayar biaya tersebut sejak awal. Selain itu, Longchen sengaja merusak pelelangan mereka. Menurut perjanjian, Longchen sebenarnya berhutang sejumlah kompensasi kepada mereka. Melihat kerumunan yang dingin, Longchen tidak sedikitpun cemas. Dia langsung berkata, Saya akan menghitung sampai tiga. Setelah itu, aku akan mengambil kuali langit bumi. Satu. Dua. Longchen tidak memberi mereka waktu untuk ragu. Dia langsung menghitung sampai dua, begitu cepat seolah dia tidak ingin ada yang menawar. Akibatnya, banyak orang yang panik. Mereka sepertinya menyadari sesuatu, dan saat Longchen hendak menghitung sampai tiga, seseorang mengajukan penawaran. Tiga mayat binatang iblis abadi. Teriakan ini datang dari seorang ahli iblis. Jadi, setelah mendengar ini, ekspresi beberapa ahli binatang iblis tenggelam. Mayat binatang iblis abadi adalah harta yang mutlak, tapi ahli iblis itu sebenarnya memiliki tiga mayat mereka. Para ahli binatang iblis ini tiba-tiba memiliki pemikiran buruk. Hubungan ras binatang iblis dan ras iblis tidak pernah bersahabat. Dengan demikian, tawaran ini langsung menuai kebencian mereka. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Kami mengumpulkan mayat-mayat ini di medan perang yang sudah lama ada. Bukannya kita membunuh mereka, ejek ahli iblis itu di depan tatapan marah mereka. Meskipun nadanya mengejek, banyak yang bisa memahami kegugupannya. Penjelasannya mengungkapkan keinginannya untuk mengalihkan perhatian mereka dari masalah tersebut. Dia berada di kamar pribadi dan tidak memperlihatkan wajahnya, jadi tidak ada yang tahu siapa orang itu. Tapi untuk membuat penjelasan seperti itu, nampaknya dia sangat berhati-hati tentang masalah seperti itu. Long Chen mengabaikannya begitu saja. Tidak peduli dari mana mayat itu berasal. Dia akan menerima semuanya. Bagus sekali. Kamar tujuh telah mengajukan penawaran. Tiga mayat iblis abadi, satu kali. Tatapan Long Chen menyapu kerumunan, dan dia dengan cepat berteriak. Tiga mayat iblis abadi, dua kali. Tiga mayat iblis abadi. Long Chen hendak mengetuk palunya ketika seseorang dengan dingin berkata. Empat mayat iblis abadi. 4.179. Pembicara juga berada di ruang pribadi dan tidak menampakkan dirinya. Namun, ada gejolak monster iblis yang kuat yang datang dari ruangan itu, menunjukkan bahwa dia jelas merupakan ahli ras monster iblis. Ahli iblis telah menawar tiga mayat binatang iblis, membuat marah ras binatang iblis, dan sekarang ahli ini menyerang balik, menyebabkan ekspresi para ahli iblis berubah. Suasananya langsung menjadi agak aneh, jadi Long Chen dengan lantang mengumumkan. Semuanya, karena kalian memiliki kamar pribadi, jelas bahwa kalian tidak ingin menunjukkan diri kalian kepada orang lain. Bukankah justru tidak membiarkan orang lain mengetahui siapa anda? Ini tawaranku. Jika anda cukup beruntung mendapatkan kuali tersebut, anda dapat meninggalkannya tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. Itu tidak akan menimbulkan masalah bagi anda atau keluarga anda. Adapun mayat abadi di tanganmu, itu juga bukanlah benda yang bisa melihat cahaya siang hari. Bukankah anda membawanya justru karena anda berharap untuk menjualnya secara diam-diam untuk keperluan anda. Mayat monster, mayat iblis, semua orang ingin menyingkirkannya tetapi juga takut tergelincir dan menimbulkan bencana. Jadi, anda ingin menukarkannya dengan barang yang anda inginkan, namun anda tidak berani menawarkannya secara terbuka. Bukankah itu melelahkan? Mayat-mayat abadi ini seperti harta karun. Siapapun yang menemukannya lebih dulu adalah penjaganya. Anda dapat memperdagangkannya sesuka anda. Mengapa begitu banyak rasa was-was? Saya akan mengatakannya dengan jelas sekarang, saya adalah orang yang lugas, dan saya tidak suka diperlakukan seperti monyet untuk dipermainkan. Berhentilah menyela saya setiap kali saya akan menghitung sampai tiga. Aku ingin melemparkan kentang panas ini kepada orang lain, tapi jika kamu terus menggangguku seperti itu, aku hanya akan menghancurkan paluku dan menerima berapapun harganya saat ini. Pidato kecil dari Longchen ini memiliki pengaruh yang cukup besar. Sebenarnya, banyak vaksi memiliki item yang tidak dapat diketahui. Dari perusahaan perdagangan Huayun, Longchen mengetahui bahwa beberapa barang memiliki implikasi besar jika diperdagangkan, dan perusahaan naga melonjak akan benar-benar menerimanya dalam perdagangan pasar gelap. Di sisi lain, perusahaan dagang Huayun tidak pernah ikut serta dalam perdagangan semacam itu, karena berbisnis di pasar gelap selalu menimbulkan pertumpahan darah dan kegelapan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, perusahaan dagang Huayun menolak untuk berpartisipasi di dalamnya. Sebaliknya, Soaring Dragon Company beroperasi secara berbeda. Mereka bersedia menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mendapatkan uang, bahkan jika itu berarti mengambil risiko yang signifikan. Namun, berurusan dengan hal-hal seperti itu dapat dengan mudah menulari mereka dengan karma yang mengerikan. Oleh karena itu, Soaring Dragon Company mengenakan biaya yang sangat mahal atas keterlibatan mereka dalam hal-hal ini. Akibatnya, banyak faksi yang merasa tidak puas berbisnis dengan mereka, dan memikirkan cara untuk menjalankan bisnis ini secara mandiri tanpa keterlibatan mereka. Namun, perdagangan semacam ini sangatlah sulit, karena satu kesalahan dapat memicu pertempuran berdarah. Karena itu, mereka selalu berhati-hati. Ras binatang iblis juga memiliki beberapa mayat abadi dari ras iblis, yang tidak ada nilainya bagi mereka. Akibatnya, mereka ingin menukarnya dengan mayat binatang iblis dari ras iblis, yang memiliki sentimen yang sama. Namun tidak ada pihak yang memiliki koneksi untuk memfasilitasi pertukaran tersebut. Selain itu, meskipun mereka memiliki koneksi tersebut, mereka mungkin tidak berani melakukan perdagangan langsung. Lagi pula, bagaimana mereka mendiskusikan perbedaan harga. Jika perdagangan tidak berjalan dengan baik, kemungkinan besar akan terjadi pertempuran berdarah. Selain itu, mereka tidak hanya memiliki mayat tetapi juga memiliki senjata surgawi, teknik kultivasi, buku tulang, dan harta tak ternilai lainnya yang tidak berguna bagi mereka, tetapi menukarnya terlalu sulit. Sekarang konvensi Raja Sage telah dimulai, ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkan hal-hal itu. Mereka berharap bisa menukar barang-barang tak berguna itu dengan harta yang bisa mereka gunakan. Long Chen melihat keragu-raguan semua orang dan langsung mengungkapnya, membiarkan mereka mengesampingkan keraguan mereka dan bersaing secara terbuka sehingga mereka berhenti membuang-buang waktu. Baiklah, teman ini menawar empat mayat iblis abadi. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Teriak Long Chen. Lima mayat abadi. Seseorang langsung mengajukan tawaran lebih tinggi. Jelas, kata-kata Long Chen efektif. Semua orang berada di kamar pribadi, dan mereka dapat meneriakkan tawaran mereka dengan bebas. Lagi pula, mayat-mayat ini tidak berguna bagi mereka, jadi lebih baik menggunakannya sebagai chip di sini. Semoga mereka bisa memenangkan pertaruhan ini. Jika mereka benar-benar mendapatkan kuali langit bumi, itu akan menjadi titik balik dalam hidup mereka. Enam mayat abadi. Orang lain langsung menawar, memukau semua orang. Apakah mayat abadi benar-benar tidak berharga? Bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak? Enam mayat abadi ditambah pedang surgawi abadi. Sebuah suara kuno terdengar. Setelah mendengar ini, teriakan kaget terdengar. Dari fluktuasi suara itu, jelas itu adalah manusia. Ternyata umat manusia juga memiliki beberapa naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Mereka sebenarnya memiliki begitu banyak mayat abadi dan senjata surgawi abadi. Ekspresi Longchen tidak berubah, tapi di dalam hatinya, dia bersorak. Dia benar-benar melakukan pembunuhan kali ini. Guo Ran dan Xia Chen memiliki ekspresi campur aduk. Mereka ingin memperingatkan Longchen dan menanyakan apakah dia telah mengeluarkan kuali yang salah. Itu karena kuali langit bumi di depan mereka bukanlah yang mereka buat. Sepuluh mayat abadi. Sambil mendengus dingin, satu orang langsung menaikkan tawaran menjadi sepuluh, ingin menakut-nakuti pesaingnya dan menyatakan bahwa dia menginginkan kuali ini apapun yang terjadi. Delapan belas. Akibatnya, seseorang menjadi lebih kejam dan langsung menawar delapan belas, mengejutkan semua orang. Itu adalah ahli binatang iblis. Bagus sekali, delapan belas mayat. Teman ini telah memimpin. Delapan belas mayat sekali, delapan belas mayat dua kali. Bahkan dengan ketenangan Longchen, dia tidak bisa menghentikan suaranya yang bergetar. Jika dia memiliki delapan belas mayat abadi, maka ruang kekacauan utama mungkin akan mengalami transformasi total. Semua tumbuh-tumbuhan di dalamnya akan tumbuh subur, dan dia akan memiliki persediaan energi kehidupan yang tiada habisnya. Delapan belas mayat dan enam senjata surgawi abadi. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dan menimbulkan keributan. Yang mengejutkan mereka, tawaran ini tidak datang dari ruang pribadi melainkan dari kursi di belakang. Tatapan semua orang menelusuri kursi. Pasalnya, ada orang yang berada di tempat itu hanya untuk menonton pertunjukan tersebut. Mereka tidak mau menawar. Ketika semua orang melihat, mereka melihat orang ini terbungkus ki hitam, jadi tidak mungkin untuk melihat wajah mereka. Faktanya, mustahil untuk melihat bentuk kehidupan mereka. Namun, mata dalam yang terkandung di dalam ki hitam itu membuat bulu kuduk merinding. Bahkan Heaven Venerate Bawaan merasakan angin dingin di punggung mereka ketika mereka melihat mata itu. Long Chen juga melompat kaget. Meskipun dia tidak bisa membedakan asal-usul orang tersebut, dia merasakan bahwa basis kultivasi mereka berada di alam Immortal King. Namun, tekanan yang mereka berikan melebihi tekanan dari Heaven Venerate Bawaan. Orang ini mungkin akan menjadi lawan yang tangguh. Long Chen terguncang. Tapi aura orang ini terlalu aneh, dan dia tidak bisa menyelidikinya di sini. Pelelangan harus dilanjutkan. 18 mayat dan 6 senjata surgawi abadi. Apakah ada tawaran lain? Jika tidak ada tawaran lebih lanjut, saya akan mulai menghitung sekali, dua kali, tiga kali. Terjual. Bang. Long Chen menghancurkan palu kayunya, hatinya berbunga-bunga. Dia akhirnya berhasil menjual Heaven Earth Cauldron ini. 4.180. Mari kita berdagang sekarang juga di depan semua orang. Teman ini, silakan datang, agar semua orang dapat melihat bahwa tidak ada kecurangan, kata Long Chen. Tiba-tiba, Ki Hitam muncul di depan Long Chen. Orang itu sepertinya berteleportasi dari kursi belakang ke Long Chen dalam sekejap. Diselubungi Ki Hitam yang berputar-putar, sosok ini tampak halus, seolah-olah tidak memiliki bentuk fisik dan hanya terdiri dari Ki Hitam. Satu-satunya kemiripan kehadiran Jasmine adalah mata yang seperti mata iblis. Orang lain pasti akan gemetar karena ditatap oleh mata itu dalam jarak begitu dekat, tapi Long Chen dengan berani mengulurkan tangan ke arah sosok itu. Produk saya telah diperiksa oleh Soaring Dragon Company. Tapi bagaimana dengan milikmu? Tanya Long Chen. Sosok itu kemudian bergerak, dan sebuah batu hitam seukuran ibu jari terbang keluar dari tubuhnya. Saat kemunculannya, teriakan kaget terdengar. Batu dunia. Batu dunia adalah hasil dari pemadatan seluruh dunia hingga batasnya. Itu berisi dunianya sendiri di dalamnya dan tidak ada bandingannya dengan cincin penyimpanan. Namun, karena dimurnikan dari inti dunia, itu sangat berharga, bahkan Long Chen belum pernah melihatnya sebelumnya. Long Chen mengulurkan tangan dan menerima batu dunia. Namun, saat dia menyentuh batu itu, ekspresinya berubah. Dia kemudian melihat makhluk hidup ini dan mengetahui asal-usulnya sekarang. Silakan dan periksa, kata makhluk hidup itu. Suaranya sangat aneh, seperti dua batu yang saling bertautan. Itu hampir seperti hantu yang datang dari dasar neraka. Mendengarnya saja sudah membuat jiwa orang bergetar. Long Chen tidak mengatakan apa-apa, dan kesadaran surgawi memasuki batu dunia. Ruang di dalamnya praktis tidak terbatas. Namun saat kesadaran surgawinya masuk, rasa sakit yang tajam melanda jiwanya, dan kekuatan surgawi yang menakutkan hampir membuatnya pingsan. Ada 18 mayat raksasa dengan ki hitam berputar-putar di sekitar mereka di dalam batu dunia. Di antara mereka ada iblis yang lebih besar, iblis jahat, monster laut, dan salah satunya membuat hati Long Chen melonjak. Badak Bulan Purnama Sebenarnya ada mayat abadi Ras Bulan Purnama di dalamnya. Mayat ini bukan milik Long Chen, dia harus memberikannya kepada Paman Xiong. Ketika Long Chen melihat enam senjata surgawi abadi, ekspresinya berubah. Enam senjata ini berasal dari Ghost Dao. Saya tidak bisa menggunakannya. Hantu Dao Terengah-engah terdengar dari kerumunan ketika mereka menyadari dari mana makhluk hidup ini berasal. Senjata surgawi abadi dari Dao Hantu hanya dapat digunakan oleh makhluk hidup Dao Hantu karena ciri khasnya. Orang lain yang mencoba menggunakannya kemungkinan besar jiwa mereka akan hancur hanya dengan membawanya. Bagaimanapun, jenis senjata surgawi abadi ini memiliki kecenderungan untuk memakan jiwa. Itulah sebabnya Long Chen tahu dia telah ditipu ketika dia melihat senjata surgawi itu. Hal-hal ini tidak berharga baginya. Bukankah itu senjata surgawi yang abadi, kata makhluk hidup Ghost Dao? Baiklah, anggap dirimu kejam. Saya menerimanya. Kamu bisa mengambil kuali perunggu. Long Chen mendengus dan menyingkirkan batu dunia. Bentuk kehidupan Ghost Dao kemudian merentangkan tangannya di sekitar kuali perunggu. Ki hitam menyembur keluar, menyelimuti kuali, dan menyimpannya begitu saja. Setelah makhluk hidup ini selesai, ia menoleh ke arah kerumunan. Saya tahu banyak dari Anda ingin mengambil kuali perunggu dari saya. Tidak apa-apa. Saya akan menyambut Anda kapan saja, apakah itu Immortal King atau Heaven Venerate? Bentuk kehidupan ini cukup mendominasi. Tampaknya ia meremehkan semua orang di sini dan sama sekali tidak khawatir tentang siapapun yang berebut kuali. Tiba-tiba, tubuhnya menghilang. Bahkan semua Heaven Venerate bawaan di sini tidak tahu bagaimana ia bisa pergi. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Makhluk hidup ini telah membuat takut semua orang. Kemampuan untuk datang dan pergi secara diam-diam ini sangat menakutkan. Kuali perunggu telah hilang, jadi semua orang mulai bangkit dan pergi. Long Chen juga bersiap untuk pergi, tetapi pada saat ini, di dalam ruang kekacauan utama, kuali perunggu kedua yang dibuat oleh Xia Chen dan Guo Ran tiba-tiba menyalah. Apa? Long Chen sangat terkejut. Tanda pada kuali ini mulai berubah, dan segala jenis ukiran binatang muncul di atasnya, menyebabkan aura ganas terpancar darinya. Ini, Long Chen buru-buru memeriksa kuali bumi di ruang spiritual. Itulah yang mengubah kuali palsu itu. Setelah melihat ini, Long Chen hampir menangis. Kuali ini sekarang memiliki kemiripan yang mencolok dengan kuali kedua yang digambarkan dalam gambar yang disajikan oleh Soaring Dragon Company sebelumnya. Terima kasih banyak. Long Chen langsung menyadari bahwa Earth Cauldron membantunya menjual barang palsu lainnya. Hei semuanya, tunggu sebentar. Pelelangannya belum berakhir. Melihat semua orang pergi, Long Chen berteriak. Orang-orang dari perusahaan naga melonjak juga mencoba menasihati orang-orang untuk tetap tinggal, jadi teriakan Long Chen mengejutkan mereka. Apakah dia akhirnya mempunyai hati nurani dan akan membantu mereka? Apa gunanya? Kuali surga bumi telah hilang. Apakah kamu punya yang lain? Ejek seseorang dengan kesal. Orang ini adalah orang yang telah mengajukan tawaran tertinggi kedua, namun dikalahkan oleh makhluk hidup dao hantu. Hahaha, tebakan yang luar biasa. Ya, aku benar-benar punya yang lain. Long Chen melambaikan tangannya, dan kuali perunggu lainnya muncul di atas panggung dengan cahaya kemasan yang menakjubkan dan pancaran cahaya surgawi yang kuat. Namun, berbeda dengan kuali sebelumnya. Udaranya yang damai telah berubah menjadi menakutkan, seperti binatang haus darah yang telah disegel selama bertahun-tahun yang mencoba membebaskan diri. Seluruh ruang lelang menjadi gelap dan dingin karena keberadaannya. Ini, melihat kuali ini, ekspresi banyak orang berubah. Kuali ini tampak identik dengan kuali sebelumnya. Tapi runenya sangat berbeda. Kuali sebelumnya memberikan kesan damai, menggambarkan gunung, dataran, sungai, matahari, bulan, dan bintang. Namun, rune kuali ini terbentuk menjadi gambar berbagai binatang buas. Meskipun gambar binatang-binatang itu agak kabur, orang-orang langsung mengenali garis luarnya. Ada naga raksasa, burung phoenix terbang, kura-kura hitam, harimau liar, serta jenis binatang purba lainnya yang belum pernah dilihat orang sebelumnya. Aura mengerikannya memenuhi aula lelang, bahkan menyebabkan heaven venerate bawaan gemetar di depannya. Penilai perusahaan Soaring Dragon memeriksa kuali tersebut, dan kemudian salah satu dari mereka dengan bersemangat berteriak. Saya mengerti, saya mengerti. Apa yang kamu mengerti? Tanya Longchen. Kuali surga bumi bukan hanya satu kuali, melainkan kuali bumi dan kuali surga. Catatan kami tidak salah, dua gambar berbeda di dalamnya, keduanya benar. Yang baru saja dijual seharusnya adalah kuali bumi, dan ini pasti kuali surga. Jadi Anda sebenarnya punya dua kuali tetapi melelangnya secara terpisah. Sungguh rencana yang luar biasa, kata orang yang lebih tua. Rencana mendalam apa? Jika bukan karena bantuan Earth Cauldron yang asli, yang palsu ini harus dibuang. Namun, sekarang setelah tetua mengatakan ini, Longchen tidak perlu menjelaskannya. Semua ahli yang hadir mengangguk penuh pengertian. Bukankah ini berarti kuali Longchen benar-benar kuali langit bumi? Ini adalah kuali perunggu terakhir. Bagi siapapun yang punya uang, penawaran dimulai sekarang. Melihat banyak orang menatap dengan mata merah, Longchen langsung memulai pelelangan. Kerumunan itu praktis meledak pada saat itu.